Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini untuk golongan B40, untuk golongan M40 dan semua rakyat Malaysia. Pada bulan Oktober ini kita akan menerima bantuan daripada kerajaan. Di sini terdapat beberapa senarai bantuan kerajaan bulan Oktober. Yang pertama, bantuan musim tengkuju. BMT merupakan bantuan keuangan sebanyak RM600 dari RISDA yang dibayar sebanyak 2 fasa RM300 pada setiap fasa pada bulan November dan juga pada bulan Disember. Permohonan BMT tahun ini telah ditutup pada 15 September akan tetapi permohonan rayuan telah dibuka bermula pada 16 September sehingga 31 Oktober. Seterusnya, bantuan peranti siswa keluarga Malaysia. Inisiatif di bawah belanjawan 2022 yang melibatkan pemberian peranti ataupun tablet kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT yang berada dalam kelompok keluarga B40 bagi memastikan proses pengajian para mahasiswa terus terpelihara. Tempo permohonan paket peranti siswa bermula pada 15 April. Program peranti siswa keluarga Malaysia, fasa kedua pula akan dibuka mulai 1 Ogos sehingga 30 September dan diperluaskan kepada penentut di Institut Pendidikan Guru. Serta siswa siswi di kolaj matrikulasi di bawah kementerian pendidikan. Pengagihan peranti pula akan mulai dilaksanakan pada Fasa pertama hujung Ogos September 2022, fasa kedua Oktober ataupun November 2022. Bantuan seterusnya Biasiswa IPT YP tahun 2022. Permohonan Biasiswa telah dibuka mulai 15 September dan bakal ditutup pada 5 Oktober. Biasiswa ini melibatkan bantuan keuangan secara hidup sebanyak 3.000. Ia juga diberikan kepada mereka yang menepati syarat, syarat kelihatan dari golongan B40 dan M40. Maklumat lengkap berkenaan bantuan ini boleh dirujuk di portal rasmi Yayasan Pahang. Seterusnya bantuan IKPP RM250. Insentif khas pasangan pengantin ataupun IKPP adalah sebuah sumbangan keuangan sebanyak 250 untuk pasangan pengantin yang lelakinya berpendapatan 5.000 dan kebawah serta tertakluk kepada syarat-syarat dan garis panduan yang ditentukan. Maklumat lengkap berkenaan bantuan ini boleh dirujuk di Google bantuan IKPP RM250. Berikut adalah beberapa senarai bantuan Oktober untuk golongan B40, untuk M40 dan sudah pasti untuk keluarga Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Dikabarkan ada bantuan baharu pada bulan Oktober. Setelah selesai bayaran bantuan yang lain, kita sudah hampir ke penghujung tahun 2022. Nah tak sedar, sudah bulan Oktober. Bulan depan, bulan November dan bulan Disember. Dan mesti ramai yang ingin tahu apalagi baki bantuan pada tahun 2022 ini. Admin ingin kongsikan baki bantuan tahun 2022 ini. Ada beberapa package bantuan ataupun info terkini bantuan yang admin ingin sampaikan. Terdapat bantuan JKM untuk bulan tahun ini, 2022. Terdapat bantuan BKM, fase keempat, dimana fase ketiga sudah selesai pengkreditan. Dan bantuan yang lain, bantuan BIB RM450, bantuan B40 yang kita tahu. Bantuan RM300, bantuan Bakul Prihatin untuk pembelian barang dapur daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bantuan BMT RM600. Nah ini adalah beberapa senarai bantuan yang Anda perlu tahu sebelum tahun 2022 ini habis. Kita ada bantuan, beberapa bantuan. Bantuan BMT RM600 ini dibayar secara berfasa. Yaitu pada November, fase pertama. Dan fase kedua pada Desember. Yaitu RM300 pada setiap fase. Dan seterusnya, bantuan 300 yang lain ini bantuan barangan dapur daripada JKM. Nah sebenarnya banyak bantuan kan di Malaysia ini, cuma Anda tidak tahu. Nah admin kongsikan kepada Anda petang ini. Itu adalah beberapa senarai bantuan. Cara permohonan Anda boleh search di Google bantuan-bantuan ini dan semua ada diletak di situ. Nah permohonan bantuan JKM, permohonan bantuan barangan dapur, permohonan bantuan BIB. BIB, jadi BKM fase keempat yang akan dibayar pada bulan Desember. Mana kala BMT pula dibayar pada November dan Desember. Mana kala bantuan bakul perhatian RM300 boleh set mohon bulan Oktober. Jadi itu adalah beberapa senarai bantuan yang admin ingin kongsikan kepada golongan B40 hari ini. Teruskan bersama di dalam channel ini. Admin akan sentiasa kongsikan info package bantuan di sekuruh Malaysia dan di seluruh negeri. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita tahu banyak bantuan yang bakal dikreditkan untuk golongan B40 dan untuk penerima bantuan di Malaysia. Dan kita juga tahu banyak package bantuan di Malaysia. Banyak package bantuan yang diagihkan di Malaysia. Terdapat beberapa package bantuan yang bakal dikreditkan dan terdapat package bantuan yang sudah dibayar. Dan salah satunya yang kita sudah terima adalah BKM fase ketiga. Namun selepas BKM fase ketiga, kita masih menantikan bantuan-bantuan yang lain. Dan sudah pasti ada bantuan baru untuk golongan B40 dan juga penerima bantuan di Malaysia. Dan pada tahun ini, antara package bantuan yang banyak yang kita tahu adalah BKM. Dimana BKM juga akan dibayar secara 4 fasa dan baki bayaran BKM akan diselesaikan ataupun akan dihabis bayar pada fase keempat. Namun ada satu bantuan yang admin ingin kongsikan kepada anda petang ini. Bantuan RM500. Mesti ramai yang mahu RM500 ini. Mesti ramai yang mahu bantuan ini. Jiran sebelah dapat bantuan. Kita pula tak dapat bantuan. Nah, siapa suruh tak memohonkan. Nah, jadi kena mohon bantuan baru dapat bantuan. Salah satu bantuan RM500 yang admin ingin kongsikan kepada anda hari ini adalah package bantuan ini dibayar pada setiap bulan. Seperti yang anda sudah maklum, di Malaysia ini terdapat kanak-kanak, warga emas, remaja, dewasa. Terdapat juga yang golongan istimewa. Dan kesemua kategori ini layak untuk mendapatkan bantuan kerajaan. Cuma anda sejak tidak tahu cara permohonan dan anda tidak tahu bantuan ini wujud. Nah, bantuan RM500. Admin boleh katakan bantuan RM500 ini untuk isi rumah. Nah, untuk keluarga di Malaysia. Yaitu bantuan daripada satu package bantuan ini antara yang dibayar setiap bulan dan kita tahu bantuan ini jumlahnya 200 sehingga RM1.000. Nah, bantuan kanak-kanak ada. Nah, jadi bantuan RM500 ini adalah untuk isi rumah, yaitu bantuan JKM, warga emas. Nah, jadi yang berkeluarga, warga emas, anda boleh rekomen mereka untuk memohon bantuan ini. Bantuan JKM ini RM500. Anda boleh rekomen, yaitu mohon secara online ataupun di pejabat JKM berdekatan dengan rumah anda. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk membuat permohonan. Jangan marah kalau jiran sebelah dapat bantuan, anda tak dapat pula. Sebaliknya, anda pun kena buat permohonan supaya anda pun dapat bantuan. Nah, bantuan RM500. RM500 ini banyak boleh beli untuk barangan dapur. Nah, jadi itu adalah perkongsian hari ini untuk golongan B40 dan semua penerima bantuan yang layak untuk memohon bantuan RM500 ini. Terima kasih.